Jadi nanti tidak salah dalam mengambil keputusan. Kami dari Provisit Akademi, Bapak dan Ibu, saat ini bekerjasama dengan SNU Indonesia, yang dikomandani oleh Pak Henry. Saya sendiri, Dasri, saat ini domisili di Balipapan. Ada di Balipapan saat ini? Jadi, saya adalah founder atau direktur dari Provisit Akademi. Saat ini kami berada di Balipapan dan kami ada kantor cabang di Berau dan juga di Kalsel. Mudah-mudahan dalam waktu lima tahun ke depan kami memiliki 20 cabang. Itu adalah satu impian yang kami miliki. Dengan berorientasi pada peningkatan SDM, khususnya di sektor support pertambangan, konstruksi, kemudian di migas, yang menjadi tujuan utama kami dalam melakukan peningkatan sumber daya manusia ini. Provisit Akademi ini sudah menjalankan atau sudah dilakukan akreditasi termasuk salah satunya dari sektor pertambangan SDM. Sehingga, Alhamdulillah, dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi di CLAP, kami laksanakan sesuai dengan SKKNI yang sudah ada. Kemudian, kami saat ini sudah bekerjasama dengan 12 LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan kami sudah dipercayai sebagai TUK Mandiri. Sehingga dalam pelaksanaan uji kompetensi, kami bisa melaksanakan secara sendiri Mandiri dengan asesor yang ada di Provisit Akademi. Dan saat ini kami di Balikpapan, ada karyawan sekitar 15 orang, dan di cabang juga ada beberapa karyawan yang bekerja di Provisit Akademi. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk pada materi atau pembahasan yang terkait dengan persiapan uji kompetensi, alangkah baiknya mungkin kita saling mengenal ya, Bapak Ibu ya. Sehingga nanti saya pada saat menjelaskan, memberikan contoh-contoh, saya bisa paham ya, Bapak perlu menyiapkan portofolionya yang seperti apa. Karena jangan sampai nanti, saya berikan gambaran portofolio terkait dengan sektor pertambangan. Ternyata Bapak tidak bekerja di sektor pertambangan. Saya memberikan contoh terkait dengan catering. Ternyata bukan Bapak bekerja di catering. Sehingga itulah salah satu pentingnya kenapa kita harus saling mengenal. Sehingga nanti pada saat proses pembahasan, saya bisa memberikan contoh-contoh yang lebih mendekati pada kebutuhan dokumen yang Bapak Ibu perlu siapkan. Oke, mungkin bisa saling menyampaikan namanya. saat ini domisili di mana dan bekerja di perusahaan apa dan dalam industri apa ya. Atau berkecimpun di industri apa. Oke, mungkin bisa mulai. Siap, siap. Asum panggil aja. Silakan Pak Olawan. Oke. Mungkin siapa yang menduluan? Pak Sabarudin mungkin? Ijin Pak, Sabarudin. Menurutin Pak. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Pak Sabarudin. Saya Sabarudin Sondeng. Tinggal di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari. Oh Kendari. Saat ini bekerja di konsultan PT Ideal Multidesain. Cukup saya kira. Terima kasih. Konstruksi apa Pak Sabarudin ya? Konsultan. Konsultan. Konsultan konstruksi? Maksudnya ya? Konsultan. Ya, perencanaan pengawasan. Ya, untuk dikonstruksi Pak. Sektor konstruksi ya. Konstruksi dan lingkungan. Amdal. Oh oke, oke. Siap, 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 siap. Siap, siap. Makasih, Assalamualaikum. Makasih Pak Sabarudin. Itu udah dokter Pak Dasri. Saya istri. Oke, selanjutnya. Selamat pagi Pak Dasri. Selamat pagi Pak. Dengan Pak Olawan Pasar Ibu dari PT Garda Vaksin, Nusantara berdomesili di Medan Pak Oras. Oras, Oras. Ya, saya sebagai marketing di bidang jasa pengamanan. Memang K3 ini sangat perlu kita ketahuin pada saat kita ada presentasi jasa pengamanan yang menyangkut masalah K3. Saya tetap tinggal di Medan, tapi sebagai marketing sering bertindah-tindah provinsi. Salam kenal Pak Dasri. Siap, siap. Salam kenal Pak Yang. Ini orang lama di perusahaan BUJP itu Pak. Oh gitu ya. Oke, siap, siap. Oke, selanjutnya. Udah Pak Olawan? Udah Pak, sudah Pak. Selanjutnya siapa lagi? Ijin Pak Dasri. Oke, siap. Selamat pagi Pak Henry dan Pak Dasri untuk rekan-rekan yang lainnya. Saya memperkan-rekan diri. Nama saya Suparman. Tempat tinggal saya, Cimone Tangrang, Provinsi Banten. Saya, status saya adalah masih TNI aktif. Dalam hal ini, saya ingin memperdalam terkait tentang masalah K-3 umum. Oke. Dan, di samping itu, saya akan ingin belajar dari rekan-rekan agar ilmu-ilmu yang diberikan oleh rekan-rekan, itu semua adalah buat saya untuk depannya. Dan mohon maaf, Pak Henry, Pak Dasri, dan rekan-rekan, karena sekarang ini saya lagi ada tugas khusus. Posisi saya ada di daerah Pandegelang. Sudah tiga hari enggak pulang. Ya, tentunya nanti mohon maaf dengan segala hormat. Apabila baterai HP kami lock-back, dengan segala hormat, mohon maaf, Pak Henry dan Pak Dasri untuk bisa dimaklumin. Siap. Ini direkam juga nih, Pak Suparman. Nanti di-sip juga nanti rekamannya. Oke, siap. 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 Ini berhak orang sukes, Pak Dasri. jadi sekolah buddian. Luar biasa ini sekolah ini Pak Suparman nih. Makanya itu sekolah di luar negeri loh, Pak. Singapura loh. Iya, iya, iya. Luar biasa. Oke, selanjutnya Pak Royan, silakan Pak Royan. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan saya tinggal di Kerawang. Nama saya Royan Alex Tiawan. Alex-nya ini panggilan aja ya, lapangan. Saya bergerak di bidang jasa keamanan, jasa perparkiran, dan planning service. Kebetulan di BUJP ya, di bidang operasional, di posisi saya sebagai direkter operasional di PT Prawira Buwana Perkasa, dan PT ya bisa sukses mandiri di dua perusahaan membantu rekam juga. Demikian, kami mohon wawasan kaitan tentang Katija, karena ini berkaitan dengan tugas-tugas saya di lapangan pada saat bertemu klien yang berbeda-beda ya, dengan waktanya. Oke. Tadikan di sini sudah dijelaskan. Demikian, Kang. Mohon petunjuk. Mohon maaf nih, saya juga lagi perjalanan untuk ini apa, bunggahan mau ke makam orang tua ini. Oke, oke. Siap, Pak Royang. Monitor terus. Oke, siap. Komunijin. Oke, siap, siap, siap. Kita monitor. Baik, baik, baik. Nanti ada rekamannya. Oke, selanjutnya, Pak. Usnul, silakan Pak Usnul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bapak-Bapak. Untuk sementara saya masih bekerja di konsultan, Pak, di PT Wahyudi. Sebagai konsultan pemetaan. Saya ingin belajar K3 Umum ini untuk keperluan pengembangan diri, Pak, untuk selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Usnul. Oke, selanjutnya, Pak Lukman. Silakan, Pak Lukman. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasri. Mohon izin memperkenalkan. Nama saya Lukman Abiti Ikmawan. Saya sebagai dan pro di sini, Pak. Baru satu tahun di dunia pertambangan, di Kalsul, di PT pertama. Di Kalsul, di perusahaan apa, Pak? PT Cipta Keredatama, Pak Dasri. Pertambangan ya, Pak. Bacak duitnya, pertambangan. Di set mana, Pak Lukman? Di Tuna Sinti Abadi, Pak Pak. Oh, tiap ya. Oke, oke. Saya sebagai dan pro sekuriti, di sini. Kebetulan ini baru cuti, saya di Jawa. Kemudian, saya ingin memperdalam bidang K3, ya karena tuntutan ya, Pak. Kedepan itu kan banyak sekali tuntutan dari perusahaan-perusahaan untuk lebih bisa profesional seperti itu. Kemudian, Alhamdulillah, ketemu Bapak Hendri. Dan kita juga ngangsukawruh bahasa Jawanya. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Oke, terima kasih, Pak Lukman ya. Oke, selanjutnya, Pak Pandi. Silahkan, Pak Pandi. Oke, kita lewat dulu, Pak Sumito. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sumito, saya masih aktif di Polkak Wonosobo, bagian Sat Samapta. dari di Wonosobo, Dawa Tengah. Terima kasih, Pak Hendrik. Kami ingin memperdalam ilmu K3. Semoga bisa bermanfaat untuk pendinasan saya dan ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Sumito. Oke, selanjutnya, Pak Sumito ini, dia pernah dimikas. Oke, oke, oke. Jadi, dia dengan hati ikut K3 ini bisa dimikas, bisa. Objek vital apa ya? Objek vital. Jadi, dia pengamanan objek vital dari. Oke, selanjutnya, Pak Zahid. Silahkan, Pak Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Pak Nasril. Saya Muhammad Syaiho. Dari Kopi Dosat. Tujuan saya untuk ikut pelatihan untuk pengembangan diri. Saat ini saya bertugas sebagai Keep Security-nya untuk menambah wawasan K3 dan ilmu K3 terkait tugas-tugas yang berlihat dengan pengamanan dan K3. Demikian. Makasih di mana, Pak Sayho? Di kebagusan, Menda. Daerah malam itu? Pasar Minggu. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta ya. Skill-nya sudah banyak, Pak. Sudah gak ada utama. Di Persada ya? Kalau tidak salah, di Persada. Ya, Persada. Oke, terima kasih, Pak Sayho. Selanjutnya, Pak Radianto, silakan. Baik, selamat pagi. Pak Rosit, Pak Hendri, dan Bapak-Ibu semuanya. Salam kenal. Saya kebutuhan saat ini tinggal di Surabaya. dan perusahaan saya saat ini adalah PT G4S Security Service, BUJP. Beri itu, Pak. G4S. Jadi kalau ada... Tapi kebetulan saat ini saya misalnya tim sedang di-assend atau ditugasin untuk handle klien Samporna. Jadi, tujuan saya ikut di training ini adalah untuk memperdalam terkait dengan ilmu K3. Karena kita semua tahu bahwa security and safety itu gak bisa diperpisahkan, Pak. Lagi, oke, oke. Dan saat ini saya tinggal di Surabaya. Itu saja, Pak. Rosit, terima kasih untuk perkenalannya. Selamat pagi. Oke, terima kasih, Pak Radianto. Selanjutnya ada Pak Selamet. Silakan, Pak Selamet. Oke, lewat dulu ada Mbak Febrianda. Ibu Febrianda. Silakan, Ibu. Halo, Pak. Selamet lagi, Pak. Sorry, sorry, sorry. Tadi itu saya... Mungkin ini yang perempuan, karena ada suara perempuan tadi awal-awalnya. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Izin memperkenalkan diri nama Febrianda Rila. Saat ini saya bekerja di Infinity Marine PT LTD. bergerak di bidang logistik dan forwarding, Pak. Untuk saya sebagai operational transport di bagian planer project, Pak. Jadi, untuk K3 ini sangat penting sih, Pak. Dengan kinerja saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Mas Febri. Di lokasi di mana, Mas Febri? Saya sekarang di Batam, Pak. Batam, ya? Oke. Iya, Pak. Oke, selanjutnya, Pak Faisal. Silakan, Pak Faisal. Ini master ini, Pak. Siap, siap. Aksesor juga. Aksesor Benesbit. Oh, gitu. Aksesor Benesbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, izin Pak Dasri, Pak Henry. Ini senior-senior saya nih. Saya Faisal Son, deng. Kebetulan tinggal di Bekasi dan aktivitas saya sebagai instruktur dan mengelola lembaga training sama lembaga sertifikasi profesi. Itu demikian. Sudah mengelola LSP, mana ikut nih? LSP apa? LSP instruktur sama LSP kelapa sawit. Kerayu sama Pak Hendrik. Kerayu. LSP instruktur yang mana, Pak, yang dikonsenkan, Pak? Yang, karena kita kan di dunia pelatihan sama dunia, apalagi namanya, dunia sertifikasi, kayaknya mirip-mirip semua itu. Nggak maksudnya LSP apa yang namanya, Pak, yang di instrukturnya? Instruktur LSP INAS. Oh, INAS, INAS, oke. Iya. Kalau ikut ini memang saya kira sebagai instruktur harus paham namanya K3. Iya, 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 betul, betul. Iya, makasih. Oke, oke. Terima kasih, Pak Faisal. Oke, selanjutnya siapa lagi yang belum? Pak Selamet, udah termonitor? Pak Selamet, Pak Wirol. Silakan, Pak. Belum ada suaranya, Pak. Oke, Pak Selamet. Udah ada suaranya, Pak Selamet. Itu, Pak. Perkenalkan diri, Pak Selamet. Oke, silakan, Pak. Oke, silakan, silakan. Selamet. Jangan diimut, Pak. Perkenalkan diri, Pak Selamet. Halo, Pak Selamet. Ya, halo. Coba, Pak, perkenalkan diri, Pak. Oke, silakan, perkenalkan diri, Pak. Bukan waktu, Pak Selamet, percepat. Kita langsung ke materi. Halo, Pak Selamet. Mungkin sinyalnya, jaringannya, kali pada, Sri. Ini bisa di-skip. Iya, iya, iya. Beliau sudah gada utama. Saat ini lagi freelance. Oke, oke. Oke, siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum pernah dikenalkan diri? Oke, siapa lagi yang belum pernah dikenalkan diri? Ya, halo. Halo. Seperti jaringannya, Pak, Dastri. Kayaknya, Pak Selamet. Iya, ya, saya mau salahkan kabutnya. Jaringannya. Bentar dulu, Pak, ya. Selamet. Selamet. Sudah bisa mic-nya, Pak Selamet. Halo, bisa kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Ya, pokoknya lanjut kita mengikuti saja. Ya, 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 Pak Selamet. Oke, Pak Dastri. Bapak-kadang bisa kita mulai untuk SKKNI biar Pak Berser tahu SKKNI-nya. Demikian langsung di, apa, materinya di set screen ya. Oke, Bapak-Bapak dan Bapak-Bapak semua yang ada Ibu-ibunya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam hal bimbingan terkait dengan persiapan uji kompetensi yang akan kita lakukan setelah proses penyiapan dokumen portofolio. Oke, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari Pak Henry, ini adalah bagian dari proses bimbingan terkait dengan K3. Oke, sebelum saya lanjut, masuk dan pembahasan SKK ini. Bapak-Bapak, apakah sudah ada yang tahu apa perbedaan sertifikasi BNSP sama ahli K3 BNSP sama ahli K3 Kemenaker? Ada yang bisa bantu jelaskan? Ya, yang bisa jawab perbedaan Kemenaker dengan BNSP. Ada yang sudah pernah mendapatkan penjelasan terkait dengan hal ini? Belum, aku. Belum ya, yang lainnya? Belum. Kalau belum, biar saya jelaskan nih ya, untuk pembahasan ini. Kalau mungkin kalau dari saya begini, kalau dari Pak Henry, perbedaannya kalau BNSP itu lebih ke sertifikasi pribadi, kalau Kemenaker biasanya digunakan untuk mengurus perizinan-perizinan seperti B2K3, Kemenaker, perizinan perusahaan lebih ke badan usaha hukum ya. Kalau yang Menaker, kalau yang BNSP-nya lebih ke personal atau pribadi. Kalau jawaban praktis, simpel dari saya, demikian pada TRI. Oke, oke. Jadi secara simpelnya adalah salah satunya itu Pak. Jadi ada yang melekat pada personal ya, dan ada juga melekat pada perusahaan dan personal. Oke. Oke. Bapak, sini saya akan sedikit membahas ya terkait dengan perbedaan dari perbedaan dari dua sistem ini atau standar ini ya. terkait dengan perusahaan dan perusahaan dan perusahaan dan perusahaan. Oke. Apakah di layar Bapak tampil foto saya, Pak? Sudah. Siap, sudah, Pak. Sudah, sudah. Ada kelihatan. Waktu meng-cross-check ya, apakah dokumen atau layar yang kita lihat, yang saya lihat juga dilihat oleh Bapak. Oke, salam kenal. Saya Ulam Pak ya. Saya Dasri ya. Pengalaman kerja saya, dulu ya memang saya besarnya di pertambangan ya. Saya di pertambangan, saya dulu pernah bekerja di PAMA, di PAMA Bontang ya. Saya juga dulu di PAMA sejak 2096 itu sudah menjadi bagian dari perusahaan safety ya. Saya merangkat dari bawah ya, mulai dari helper safety hingga naik jenjang, hingga di PAMA terakhir sebagai staff safety. Kemudian saya 2022, saya masuk bergabung di PT Buma ya. Kalau orang bilang kalau PAMA ini adalah bapaknya ya, bapaknya ya, kalau Buma ini adalah ibunya ya. Ibu-nya gitu ya. Jadi PAMA dan Buma. Saya berkecimpun di Buma hingga 2016 kemarin. Terakhir saya menjabat sebagai safety manager ya di Jakarta. Saya cukup lama di daerah puluh di Jakarta, ya karena ada sempat di sana kos, walaupun keluarga domisi ini di Kalimantan Timur, namun saya hanya bolak-balik wira-wiri dari Jakarta ke Balipapan setiap minggunya. Di Buma inilah saya banyak belajar juga terkait dengan sistem, sehingga banyak berkecimpun dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan, sehingga untuk update regulasi, Alhamdulillah kita juga bisa banyak berkontribusi di sana. Kemudian dasar dari regulasi ya terkait dengan K3. Di sini ahli K3 itu muncul, diatur dalam undang-undang nomor 1, 1970 ya Bapak-Bapak, dan juga ada diatur dalam undang-undang ketenakkerjaan di 13 tahun 2003, dan juga dijelaskan di PP50 ya terkait dengan SMK3, dan juga PP12 ya tahun 2012 ini terkait dengan, apa namanya, juga ada mengatur terkait dengan ahli K3, dan Permen 02 ini mengaturkan pengangkatan dan kemenangkan 38 ini terkait dengan SKKNI ya untuk K3 ya. Oke, di dalam PP50 tahun 2012, di dalam ayat 9 ya, ya Bapak-Bapak kalau dalam presentasi saya ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja Pak ya, jadi tidak nanti terlalu jauh. Jadi di dalam PP50 pasal 9 ya ayat 4, disana jelaskan bahwa pengusaha dalam menyusun rencana K3, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya, nanti Bapak bisa lihat di PP ini, ya harus melibatkan ahli K3. Jadi dalam pembuatan program kerja, memang tidak bisa dibuat sendiri oleh kepala bagian, tidak bisa dibuat sendiri oleh manajer, mair, apa manajer, tetapi harus melibatkan ahli K3. Jadi harus meminta masuk kemasukan dari seorang ahli K3. Kemudian dalam Permenaker 02 tahun 1992, disana jelaskan bahwa ahli K3 itu adalah tenaga teknik berkahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Ketenaga Kerjaan untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja. Jadi fungsi atau tugas dari ahli K3 itu adalah ini, sebagai perantara dari pemerintah ke perusahaan, perusahaan dengan pemerintah ketika terkait dengan ada isu-isu atau hal-hal yang terkait dengan pemenuhan dan implementasi dari Undang-Undang Keselamatan Kerjaan. Kemudian PP10-12 disana jelaskan bahwa perusahaan dalam melaksanakan rencana K3 harus menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja, serta kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan melalui. Jadi ahli K3 yang dimaksud tadi, yang diwajibkan terlibat dalam penyusunan rencana K3 harus bisa membuktikan dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan kompetensi kerjanya, dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Kalau di Indonesia saat ini, sertifikat kompetensi itu sudah diatur bahwa sertifikat kompetensi itu hanya satu. Kalau dulu mungkin kita masih ingat, di semua sektor itu hampir semua sektor menerbikan sertifikat. Ada namanya sertifikat tambang, hanya berlaku di sektor tambang, ada sertifikat migas hanya berlaku di sektor migas. Sertifikat konstruksi hanya berlaku di sektor konstruksi. Kalau masih ingat di sektor konstruksi, mungkin Bapak yang dikonsultan ada namanya sertifikat LPJK. Jadi kalau di sektor konstruksi itu ada sertifikat yang diterbikan dari LPJK, di mana sertifikat LPJK ini juga tidak bisa digunakan di sektor pertambangan dan sektor atau industri lainnya. Ini adalah bukti bahwa adanya spesifikasi, spesifikasi atau spesialisasi-spesialisasi sertifikat yang diterbitkan. Sekarang dengan adanya peraturan yang mengatur dengan lembaga sertifikasi, atau BNSP, sekarang ada sertifikat kompetensi. Jadi ada sertifikat kompetensi yang diterbitkan sebagai bukti kompetensi kerja. Yang mana sertifikat ini diterbitkan dari BNSP melalui LSP. Seperti yang tadi sempat kita bahas juga. Di sini kebetulan juga ada Pak Asesor ini, Pak Paisal, mohon Bapak kalau ada yang mau ditambahkan, ditambahkan Pak ya. Karena terkait dengan PLSP, mungkin Bapak lebih paham nih ya. Lebih seniornya LSP. Lanjut, lanjut. Saya belajar. Jadi ada dua yang harus ditunjukkan di dalam melaksanakan pembuktian di dalam PP50 tahun 2012. Yang pertama tadi, sekali lagi adalah sertifikasi kompetensi atau sertifikasi BNSP. Yang kedua adalah kewenangan di bidang K3. Kewenangan di bidang K3. Di sini dibuktikan dengan surat izin kerja atau operasi dan atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang. Ya artinya di sini Bapak harus memiliki SKP. Jadi ada sertifikat kompetensi dan ada sertifikat dalam bentuk SKP. Yang mana sertifikat kompetensi ini diterbitkan dari BNSP, sementara sertifikat atau SKP atau sertifikat kewenangan ini atau surat penunjukkan ini diterbitkan dari kemenaker atau dari kementerian. Jadi ada dua hal yang berbeda yang harus ditunjukkan ketika dalam proses audit di dalam PP50 ini. Namun, dalam proses alur penerbitannya saat ini belum bisa menyatu. Jadi ketika misalnya kita sudah punya sertifikasi BNSP, sebenarnya jalurnya kita bisa mendapatkan SKP. Tetapi ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, ada prosedur penerbitannya yang harus dipatuhi, ketika kita akan mendapatkan namanya SKP atau surat keputusan penunjukkan. Jadi ada proses-proses yang harus kita lewati. Di mana kemenaker meminta akan adanya proses uji sebelum mendapatkan SKP. Namun, karena adanya perbedaan materi yang didapatkan ketika dilaksanakan bimbingan teknis untuk melakukan atau untuk mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP dan juga sertifikasi untuk mendapatkan SKP, sehingga bisa berbeda pemahaman yang didapatkan, sehingga pada saat proses uji kompetensi, banyak orang yang tidak bisa mendapatkan SKP. Jadi, kalau di sertifikasi kemenaker itu, untuk mendapatkan SKP harus mengikuti pelatihan 12 hari, sementara untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP, itu tidak ada aturan yang mengatur bahwa harus mengikuti diklat seberapa lama, tapi itu adalah diatur dalam LPK atau di LDP. Namun, bisa juga langsung mengikuti uji kompetensi. Masih dalam PP50, disini juga dijelaskan tadi bahwa sertifikasi kompetensi adalah kemampuan setiap individu yang mencangkup aset pengetahuan keterampilan dan sikap kerja, sesuai dengan standar ditetapkan, tergantung skema apa yang mau diujikan. Pada PP8 tahun 2012, sertifikasi kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, terakreditasi yang menerapkan, menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 13, terkait dengan ketenang kerjaan, Pasal 87 diatur di sana bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan setelan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi harus menerapkan SMK III. Menerapkan SMK III harus ada ahli K3. Selanjutnya ini adalah contoh SKKNI yang ada, yang terbaru, yang mengatur terkait dengan jabatan kerja profesi keselamatan kerja. Di dalamnya ada tiga level kompetensi yang ada di dalam SKKNI 38 ini. Di SKKNI ini, nomor 38 tahun 2019 ini, ada tiga level jabatan. Yang pertama adalah level jabatan operator atau petugas K3 umum. Jadi nanti di sini kalau disertifikat itu ada namanya operator atau petugas K3 umum. Ada level teknisi atau analis K3 umum. Ada ahli K3 umum. Kalau kita melihat dari regulasi atau SKKNI yang dihapus sebelumnya, yaitu dalam Kemenaker 42 tahun 2018, jenjang sebelumnya itu adalah ahli K3 muda, ahli K3 media, ahli K3 utama. Sekarang jenjangnya atau levelnya ini berbeda atau berubah. Sekarang levelnya itu adalah operator K3, teknisi K3, dan ahli K3. Jadi kalau kita melihat di sini, untuk levelingnya mengacu sama yang terkait dengan muda, media utama. Artinya apa? Kita bisa melihat di sini bahwa memang untuk yang mendapatkan atau yang bisa mengikuti ahli K3 utama atau yang sertifikasi ahli K3 umum ini, harus memang orang yang memang sudah mampu melakukan perencanaan implementasi, implementasi, evaluasi, analisa dalam bidang K3. Jadi tidak bisa orang ujuk-ujuk langsung mendapatkan sertifikasi ahli K3. Tetapi harus sesuai dengan kompetensinya. Pak, apakah saya pendidikan SMA boleh tanpa pengalaman misalnya ini? Apakah boleh saya pendidikan SMA tanpa pengalaman bisa mengajukan uji kompetensi di ahli K3? Boleh. Tetapi bisa jadi nanti di persyaratan dasarnya itu sudah tidak bisa lanjut. Atau bisa ikut. Ada juga mungkin LSP yang mempersyaratkan SMA bisa ikut. Tetapi apakah unit kompetensi ini bisa diimplementasikan atau tidak. Jadi di dalam uji kompetensi atau sertifikasi BNSP ini, tidak ada yang namanya lulus atau tidak lulus. Adanya bapak kompeten atau belum kompeten. Semua orang berhak untuk mengikuti uji kompetensi. Tetapi tidak bisa disepaksakan. Jadi di sini ada juga Pak Faisal ini sebagai asesor. asesor tidak bisa memaksakan. Jika memang seseorang belum layak direkomendasikan kompeten dalam skema yang diikuti, itu belum bisa. Tidak bisa dipaksain. Artinya kita juga harus merasa dan harus sadar diri. Harus sadar diri. Saya ini sudah layak dinyatakan sebagai ahli K3 umum atau belum? Kayak gitu ya. Saya ini layak menjadi seorang memiliki jenjang manajer atau superintendent atau belum? Karena kalau kita melihat bahwa level ahli ini adalah orang-orang yang memang sudah mempunyai keahlian khusus. Kalau saya kembali tadi, di sini ada di sini dalam Permen Kosondoni adalah ahli K3 itu adalah tenaga teknik yang berkeahlian khusus di luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh kementerian. Artinya, apakah memang saat ini kita atau Bapak-Bapak sudah yakin bahwa sudah bisa mempertanggungjawabkan kompetensi yang dimiliki? Jadi ini harus dimelakukan evaluasi diri. Makanya nanti di sini saya juga akan menunjukkan ada namanya APL 1 itu adalah formulir untuk pendaftaran, APL 2 itu adalah evaluasi diri atau asesmen mandiri. Bapak diminta untuk menguji diri sendiri. Saya ini layak untuk menjadi ahli K3 atau masih bisa di posisi teknisi K3 atau saya baru di level operator K3. Semuanya itu adalah ilmu atau level kompetensi K3. Cuma memang tidak semuanya harus kita paksakan untuk menjadi seorang ahli. Kalau kita level jabatan di perusahaan itu, ya ahli itu bisa jadi sudah level superintendent. bisa jadi level manager untuk mendapatkan kompetensi ahli ini. Jadi ada jenjang yang harus dilihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki. Sama halnya kalau kita tadi Pak Faisa ada menyegur sedikit terkait dengan TOT. Sama halnya dalam jenjang level TOT, ada level 3, ada level 4, ada level 5. Kalau kita ngomong di tiga jenjang. Bisa jadi Bapak, Pak saya belum punya pengalaman. Saya mau di ujinya langsung level 5. Ya pertanyaannya Bapak mampu apa enggak? Mampu melaksanakan, mampu mengimplementasikan apa enggak? Jangan hanya semangatnya, tetapi belum bisa mengimplementasikan. Jadi harus kita ukur melalui APL 2 yang nanti akan kita jelaskan. Seperti itu Bapak. Selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa sesuai dengan PP 8 tahun 2012 terkait dengan KKN ini, di sini adalah jenjangnya. Kalau di sebelah kiri ini adalah pendidikan formal, kalau di sebelah kanan ini adalah jenjang pendidikan non-formal. Kalau di sini kita bisa lihat di program akademi mulai dari pendidikan menengah sampai ke S1, S2, S3. Kalau di berikutnya mengikuti atau mengambil jalur pokasi dari SMA, D1, D2, D3, D4 hingga ke atas. Kalau Bapak mengambil jenjang kompetensi ini dari S1 sampai S9 ini, di sini ada levelnya operator atau petugas, ada teknisi dan analis. Kemudian di atasnya adalah ada ahli K3. Jadi level inilah yang harus dipahami oleh Bapak-Apa semua bahwa saya ini layaknya di level mana. Saya ini layaknya di level mana. Apakah masih di level bawah sesudah kompetensi saya atau sudah level menengah di teknisi atau sudah di level atas. Kemudian... Pak Rasri, ada yang tadi SKKNI 38-2019. Yang ini PP8 tahun 2017 KKKNI. Beda ya? Ada yang tadi S, yang ini S yang nggak ada ya? Ya, ada berbeda Pak. Jadi kalau ini adalah kompetensi kerjanya. Kalau yang tadi standarnya. Baik, baik, baik. Jadi ada berbedaannya SKKNI dan AKKKNI ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini bahwa di dalam jenjang kualifikasi KKNI-nya, di sana jelaskan bahwa jenjang kualifikasi KKNI terbagi dari level 1 sampai 3 itu adalah jabatannya operator. Untuk jenjang 4 sampai jenjang 6 itu adalah teknisi atau analis. Dan jenjang 7 sampai 9 itu adalah jabatan ahli. Sesuai dengan yang ini nih, yang sebelah kanan. Oke. Selanjutnya, contoh jabatan yang bisa mengikuti uji kompetensi berdasarkan jenjangnya. Kalau di sektor K3 itu untuk level of retirement atau junior K3 ya. Kalau teknisi itu adalah safety officer, safety inspector, safety supervisor. Kemudian untuk ahli, ini sudah dijabat oleh senior K3, superintendent atau kepala bagian, koordinator atau level manager. Ini yang biasa mengambil jenjang ini. Jenjang ahli K3. Jadi dilihat dari berdasarkan jabatan-jabatan inilah bahwa bisa melihat bahwa ternyata kalau ketika saya sudah bisa memiliki atau sudah bisa mendapatkan kompetensi ahli K3 atau ahli K3 umum, berarti saya sudah berhak atau saya sudah memiliki kompetensi dan layak untuk menjabat untuk jabatan-jabatan ini. Bisa jadi, oh saya sudah bisa melamar atau mendaftar sebagai seorang manager K3 atau superintendent K3. Itu sudah bisa ketika sudah mendapatkan kompetensi ahli K3 umum ini. Jadi sekali lagi ada tiga level dalam jabatan jenjang kompetensi di K3. Ada operator, teknisi, dan ahli. Dan contoh-contoh jabatannya adalah seperti ini. Acuan program pelatihan dan uji kompetensi sama dalam pembuatan sekian pelatihan, kita juga acuannya terkait dengan SKKNI, kemudian ada standar khusus, ada standar internasional. Standar KKNI ini kita sudah paham bersama seperti yang SKKNI 38. Kalau standar khusus ini, contoh misalnya standar yang khusus diberlakukan di sektor pertambangan atau di sektor konstruksi. Ada juga standar internasional. Ini adalah tiga belas unikompetensi yang ada di dalam SKKNI 38 2019 yang terkait dengan kompetensi K3. Di sini, Bapak harus sudah mampu melakukan, merencanakan, membuat prosedurnya, mengimplementasikan, mereview, menganalisa, melakukan improvement. Ketika Bapak, levelnya adalah level pengawal, operator K3, berarti Bapak hanya bisa melakukan implementasinya saja. Artinya, kalau di sini kita bahas mengenai manajemen resiko, berarti Bapak hanya bisa melakukan penilaian resikonya saja. Hanya bisa melakukan IBPR-nya saja. kalau kita ngomong terkait dengan inspeksi atau investigasi, Bapak hanya bisa melakukan investigasi kecelakaan saja. Tetapi ketika Bapak sudah naik di level teknisi, Bapak sudah bisa membuat prosedurnya, Bapak sudah bisa menganalisanya. itu adalah level teknisi. Ketika Bapak sudah naik di level ahli, Bapak sudah bisa membuat SOP-nya, Bapak sudah bisa melakukan investigasi dengan berbagai variasi tools investigasi. Contoh misalnya, kalau ada kemalingan itu tools investigasi kita gunakan pakai apa? Kalau ada kecelakaan tabrakan kendaraan, kita tools investigasinya pakai apa? Ketika terjadi kecelakaan injuri, kita tools investigasinya pakai apa? Kalau terjadi kecelakaan yang berakibat kematian, tools investigasinya pakai apa? Bisa jadi dalam proses investigasi itu, satu kecelakaan bisa berbeda dalam proses tool atau tools yang kita gunakan dalam melakukan investigasi. Ketika Bapak sudah menjabat sebagai ahli, tools-tools ini Bapak-Bapak sudah pahami. Sehingga dalam proses investigasi kecelakaan, nantinya Bapak bisa mengatur bahwa investigasi ini kita lakukan dengan menggunakan tools investigasi ini. Kemudian setelah melakukan investigasi dengan tools yang sudah dibuat, Bapak sudah bisa merencanakan apa rekomendasi dari analisa yang dilakukan, yang ditemukan. Kemudian dari rekomendasi yang dibuat, Bapak bisa membuat improvement apa yang dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan di lokasi yang lain. Ademikan juga unit-unit kompetensinya. Jadi sekali lagi, kalau Bapak di level operator, lebih pada hanya sebagai pelaksana, hanya sebagai implementasi dalam kegiatan atau implementasi dari unit-unit kompetensi ini. Ketika sudah di teknisi, sudah bisa membuat analisanya. Sudah mengimplementasikan, sudah menganalisa. Tapi kalau sudah di level ahli, itu sudah lebih jauh lagi. Sudah lebih jauh lagi, mulai dari perencanaan hingga melakukan evaluasi dan improvement. Jadi 13 unit kompetensi ini harus dipahami oleh rekan-rekan, bapak-bapak sebagai calon ahli K3 umum. Mulai dari merancang strategi, merancang sistem tanggap darurat, melakukan komunikasi, mengawasi pelaksanaan izin kerja, melakukan pengukuran, bagaimana pengukuran kimia, kalau di lokasi kerja itu, bagaimana kita melakukan pengukuran agar tidak orang mengalami sakit. Bagaimana head stress-nya, bagaimana getarannya, bagaimana pencahayaannya, bagaimana kimianya, dan lain-lain. Kemudian di unit ke-6 adalah pengolahan P3K. Jika terjadi kecelakaan, bapak harus ngapain? Bagaimana persiapan tim emediensinya, bagaimana persiapan P3K-nya, kemudian masuk dalam pengolahan tindakan tanggap darurat, bagaimana fasilitas-fasilitas emergensi yang dibuat, bagaimana jalur evakuasi, bagaimana rambu-rambu yang ada. Semua ini harus diimplementasikan. Harus dijelaskan kepada asesor nantinya. Kemudian terkait dengan pengolahan APD. Bagaimana bisa menentukan APD yang mana harus kita gunakan. Kalau kita mau masuk ruang terbatas, APD apa yang harus kita gunakan? Ketika kita mau melakukan pekerjaan di ketinggian, APD apa yang harus digunakan? Speknya yang seperti apa? Semua itu bapak-bapak bisa rekomendasikan tentukan ketika sudah menjadi seorang ahli K3 umum. Apalagi saat ini cukup banyak alat peninduri diri, alat peninduri yang ada. Bisa jadi kita tinggal lihat mana yang asli, mana yang KW. Sehingga bapak-bapak sebagai seorang ahli K3 itu bisa merekomendasikan itu. Dan ketika sudah mengeluarkan rekomendasi itu dan perusahaan tidak melaksanakan, tidak mengimplementasikan, terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan. Yang menjadi penanggung jawab utama adalah level yang di atasnya. Ya mungkin seperti bapak-bapak dengar yang kecelakaan di PPLI ya. Bapak ada nggak pernah terima beritanya di PPLI? Yang kecelakaan, apa namanya, yang terkait dengan gas dan yang meninggal. Keren kebakar itu ya? Oh bukan keren. Yang nyempung di air, di apa namanya, di dalam itu dalam tanki. Oh belum dengar, belum tahu. Jadi ada karya PPLI yang mengalami kecelakaan, yang masuk penjara saat ini adalah proyek manajernya. Proyek manajernya. Kenapa proyek manajernya? Karena dari proyek manajernya sendiri tidak mengeluarkan kebijakan. Tidak mengeluarkan kebijakan. Kebijakan apa yang harus dilakukan. Apakah harus buat SOP? Apakah harus ada aturan-aturan dilakukan? Ketika proyek manajer sudah membuat kebijakan, kebijakan ketiga dan juga membuat SOP, namun tidak dilaksanakan oleh karyawan atau tidak dilaksanakan oleh pengawas. Bisa jadi, yang masuk penjara adalah pengawasnya. Jadi ketika terjadi kecelakaan mati saat ini, bisa jadi berhubungan dengan kepolisian Pak. Kenapa? Adanya kepatuhan. Adanya kepatuhan terkait dengan implementasi K3. Makanya ketika kita menjadi seorang praktisi K3, ya harus paham, harus memaksakan bahwa ketika sudah ada prosedur, harus kita sampaikan ke karyawan, harus kita sampaikan ke pekerja, harus kita sampaikan ke pengawas. Agar apa? Yang minimal, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa SOP, memo, peraturan, regulasi itu tersampaikan kepada karyawan. Kemudian, di unikompetensi yang lain, terkait dengan program pelayanan kesehatan, ini juga harus dilaksanakan. Kemudian, pengolahan sistem dokumentasi K3, bagaimana kontrol dokumen yang dilakukan, terkait dengan dokumen eksternal, dokumen internal, ini semuanya harus dikendalikan. Kapan harus dimusnahkan, kapan harus dibakar, kapan harus dibuang, itu tergantung dari prosedur yang kita susun. Kemudian, terkait dengan penerapan manajemen resiko, IBPR atau Hira, ini juga sama, sejauh mana Hira ini kita lakukan. Sehingga di bawahnya, terkait dengan pemenuhan peraturan. Jadi, pemenuhan peraturan ini, bapak-bapak harus mengidentifikasi. Kalau sudah ahli K3 itu sudah harus mengidentifikasi, perusahaan saya bekerja misalnya di sektor, apa namanya, ekspedisi. Peraturan K3 apa saja yang ada di Indonesia yang harus dipatuhi atau harus dipenuhi oleh perusahaan tempat kerja saya. Mulai dari awal, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, itu diidentifikasi ke belakang. Regulasi-regulasi apa saja yang masih update atau masih palit hingga saat ini. Kalau sudah nggak update, nggak usah dimasukin. Atau sudah keadaan luar sana, nggak usah dimasukin. Tapi harus diinventaris. Peraturan pemerintah apa saja yang harus saya implementasikan di tempat kerja saya. Setelah itu, inventaris terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan lingkungan. Inventaris kemudian peraturan-peraturan terkait dengan operasional kontrol di industri. Semua ini harus dikontrol dan dikendalikan oleh seorang ahli K3 umum. Selanjutnya adalah investigasi. Oke, untuk proses asesmen, di sini saya sampaikan bahwa yang memiliki, apa namanya, Blanco yang memiliki aturan sistem atau yang mendapatkan penunjukan dari pemerintah, dari Presiden, untuk melakukan sertifikasi kompetensi adalah BNSP. BNSP ini tidak bekerja sendiri, Bapak-Bapak, tapi bekerja bersama dengan LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga Sertifikasi Profesi inilah yang nanti akan mengajukan izin kepada BNSP, BNSP memberikan izin, termasuk skema-skema yang dimiliki. Skema-skema yang akan dioperasikan. LSP ini bekerja di sektor mana? Di sektor konstruksi, di sektor pertambang, atau di sektor mana? Setiap LSP hanya bisa melakukan asesmen sesuai dengan sektor atau kewenangan yang diberikan dari BNSP. Di sini Indonesia sudah cukup banyak LSP-LSP, ada LSP-P1, P2, P3, yang ada di Indonesia. Namun hanya boleh melakukan sertifikasi kompetensi sesuai dengan skema yang sudah diberikan oleh atau sudah diizinkan dari BNSP. Kemudian LSP ini tidak bekerja sendiri juga, di bawahnya ada TUK-TUK. Ada TUK sewaktu, ada TUK tempat kerja, ada TUK mandiri. Kemudian TUK ini nanti mendatangkan asesi-asesi yang akan diakukkan di kompetensi, sudah menguji kompetensi yang ada di LSP, yang di lawan kerjasama, dan nantinya tetap akan mengacu pada skema-skema yang ada di LSP. Ini adalah satu contoh setiap TUK mandiri yang dimiliki oleh PROSIT yang saat ini. Oke, saya sedikit menjelaskan terkait dengan perbedaan ahli K3 umum dan ahli K3 umum kemenaker dan BNSP. Yang pertama, dari segi penerbitnya, lembaga sertifikasinya, atau lembaga penerbitnya. Kalau sertifikat kemenaker, diterbitkan dari kemenaker. Sertifikat kemenaker nanti logonya kemenaker. Logo kemenaker. Logonya seperti ini. BNSP, blankonya datangnya dari BNSP. Tetapi logonya nanti di bagian atas, itu adalah logo Garuda. Jadi logonya dari logo Garuda. Namun, untuk lembaga sertifikasinya, itu adalah kemenaker dan BNSP. Mendapatkan kewenangan dari pemerintah. Kemudian dari dasar hukumnya, kemenaker ini dasar hukumnya dari Permen 02 tahun 1992 tentang tata cara penunjukan dan kewajiban dan kewenangan ahli K3. Kalau yang BNSP, sertifikasi BNSP datangnya dari kemenaker 38 tahun 2019. Terkait dengan penetapan SKKNI untuk personil K3. Kemudian persyaratan dasarnya atau persyaratan untuk mengikuti, kemenaker ini mutlak harus D3. Minimal D3. D3 nggak bisa. Artinya minimal D3. D3, D4, S1, S2, S3, S4, S3. Jadi minimal D3. Kalau SBNSP bisa diikuti oleh pendidikan SLTA. Tetapi dengan pengalaman minimal 5 tahun sebagai safety supervisor. Atau safety supervisor. Jadi harus memiliki minimal pengalaman 5 tahun. kalau di level SLTA. Memiliki 5 tahun. Kemudian materi pembinaan. Untuk materi pembinaan, kalau di kemenaker itu adalah terkait dengan pengawasan atau norma-norma K3. atau terkait dengan regulasi. Kalau di BNSP atau sertifikasi BNSP, materi pelatihannya atau materi dikelatihannya terkait dengan materi-materi praktisi atau materi-materi teknis yang diberikan. Sesuai dengan unit-unit kompetensinya. Kemudian dari dokumen legal. Kalau dokumen legal, ketika Bapak-Bapak mengikuti sertifikat training kemenaker, ketika Bapak sudah bekerja di perusahaan, nanti akan mendapatkan akan mendapatkan sertifikat. Jadi nanti Bapak akan mendapatkan sertifikat. Akan mendapatkan sertifikat. Akan mendapatkan SKP. Ini yang tadi saya sampaikan. SKP. Surat keputusan penunjukan. Dan juga ada lisensi K3 namanya. Atau kartu penunjukan. Jadi ada 3. Namun jika Bapak-Bapak saat ini pendidikan D3-nya, pendidikan D3, namun belum bekerja. Pak, apakah boleh saya mengikuti tren alih K3 di kemenaker? Boleh. Yang penting sudah punya ijazahnya ya. Ijazah D3-nya. Itu boleh. Tetapi Bapak-Bapak tidak berhak untuk mendapatkan SKP. Tidak bisa mendapatkan SKP. Tetapi nanti di sertifikatnya kemenaker ini, akan ada bertuliskan calon ahli K3 umum. Bukan ahli K3 umum, tapi calon ahli K3 umum. Calon ahli K3 umum. Setelah nanti Bapak-Bapak bekerja, Bapak ditunjuk sebagai sekretaris P2K3, baru berhak mendapatkan SKP. Tetapi kalau Bapak tidak ditunjuk sebagai sekretaris P2K3, berarti sampai selesai, atau sampai pensiun, Bapak tidak akan mendapatkan SKP. Dan perlu Bapak ketahui bahwa ketika Bapak mengikuti diklat atau sertifikasi atau training 12 hari dan mendapatkan sertifikat dari kemenangan seperti ini, sementara dalam proses satu tahun lebih, satu tahun masa tenggang waktunya, Bapak tidak melakukan pengurusan SKP, itu Bapak harus mengikuti training ulang lagi untuk mendapatkan SKP. Kemudian kalau sertifikasi BNSP, Bapak nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang ditandatangkan dari LSP. Tertulis nanti ahli K3 umum. Jadi bukan calon ahli K3 umum. Kemudian nanti kami akan memberikan kartu tanda kompetensi. Ini adalah kartu tanda kompetensi di mana di dalamnya berisikan nomor register sertifikat, nomor register lisensi. Karena nanti bisa jadi dibutuhkan atau ditanyakan di lapangan. Dibutuhkan atau ditanyakan di lapangan. Sementara kalau ukurannya besar kita tidak bisa bawa-bawa. Sehingga kita buat dalam bentuk ID card. Kita buat dalam bentuk ID card. Kemudian dari perbeda di pembina atau narasumber. Kemenaker, kalau sertraining kemenaker itu pembina atau narasumbernya itu dari pejabat direktoran. Pengawas K3 atau pengawas K3 atau praktisi atau praktisi atau ahli K3 yang disetujui oleh Direktur PNK3. Jadi harus ada penunjukan, harus ada TOT sendiri. Baru boleh mengajar di training ahli K3 umum. Kemudian, kalau di BNSP, cukup praktisi atau ahli K3 yang berkompetensi yang disetujui oleh lembaga di class. artinya yang bisa mengikuti atau yang bisa mengajar di kegiatan di club ahli K3 umum, misalkan harus orang yang sudah memiliki setiap kompetensi. Kemudian, lama pelatihan. Lama pelatihan itu kalau kemenaker itu 120 jam atau 12 hari. Kalau di BNSP, mengacu pada program pelatihan lembaga pelatihan kerja atau DLPK-nya. kalau misalnya ada yang cuma 10 hari selama bisa menjelaskan SKKNI-nya ya monggo. Selanjutnya, masa berlaku ini di 3 tahun semuanya sama. Kemudian, penyelenggara penyelenggara yang bisa menyelenggarakan sertifikasi kemenakar harus mendapatkan SKP seperti ini. Jadi, harus sudah lembaga pelatihan ya. contohnya seperti ini. Kalau yang bisa melakukan uji kompetensi, harus sudah mendapatkan sertifikat penunjukan sebagai tempat uji kompetensi mandiri atau TUK. Contohnya seperti ini. Oke, ini terkait dengan pengenalan ahli K3. Sampai di sini ahli tanyakan bapak-bapak. Jadi, sangat menarik ini, jelas detail banget daripada saya. Kalau saya nilai ini bobotnya 100. Oke, ada ditanyakan? sebelum lanjut. Sampai kita kopi ya. Ya, teman-teman, jadi kita saya sendiri di-reverse lagi di-upgrade. oke, silakan bapak-bapak jika ada yang boleh ditanyakan. Kita berdiskusi. Oke, silakan. Atau jelas semua? sudah jelas semua? Arman, Anda mau tanyakan atau yang lainnya? Silakan, silakan. Jelas, Pak. Jelas ya. padahal ini pateri awal ini berat ini loh perbedaannya. Harus tahu wah aduh, berat juga ini. Aku bisa alikati keunggungannya aja. Jangan nanti Mbak Pada Sri di-downgrade. Ya, sebutannya downgrade ya. Itu, di-downgrade. Ini semuanya tergantung dari bapak-bapak. Ya. Jadi, bukan saya yang mendowngrade ya. Tapi semuanya tergantung dari bapak-bapak ya. Nanti kan ada apel dua ya. Bapak harus menilai diri sendiri ya. Apakah sudah mampu mengimplementasikan itu atau belum. Ya, kalau memang belum bisa ngambil di ahlinya yaudah di operator-nya dulu. Atau di apa namanya di petugasnya ya. Level bawahnya dulu. Kalau memang bisanya di level teknisi ya teknisi. Kita nggak perlu memaksakan ahli. Buat apa kita menyombongkan diri ya pamer punya setiap ahli K3 tapi kita tidak mampu mengimplementasikannya. Ya, kenapa? Kompetensi ini adalah tanggung jawab. Kompetensi ini adalah tanggung jawab. ketika kita mengalami atau ada kejadian atau kecelakaan yang ada di lokasi kerja ya nanti Bapak atau kita harus diposisikan pada porsinya. Kita akan diposisikan pada porsinya. Jangan sampai kita hanya menunjukkan setipik kompetensi ya tetapi apa namanya tadi ya belum pede untuk mengimplementasikannya. Ya, jangankan untuk mengimplementasikan ngomong masalah K3 aja di depan mungkin belum bisa kan gitu ya. Tetapi sehingga apa namanya ini juga akan tentunya menghambat kita. Jadi sertifikat K3 umum itu ahli adalah bagian yang tertingginya. Yang namanya juga ahli gitu ya. Ahli apalagi kalau saya bilang ahlinya ahli kan gitu. Jadi harus mendudukkan pada posisinya ya. Ya, buat apa kita memiliki CMB 2 umum kalau kita nggak bisa bawa mobil kan gitu ya. Membak ya kata-kata gini A CMB bawa rotot ya jadi kita harus posisikan pada posisinya. Ini yang selalu kami sampaikan Pak karena di praktisi K3 di asosiasi K3 juga kita selalu menyampaikan kepada teman-teman. Karena gini apalagi kalau kami memberikan pelatihan itu kepada yang calon pencari-pencari kerja gitu ya. Ya buat apa mengejar untuk mendapatkan ahli K3 umum. Ketika nanti diminta membuat IBPR atau GSA saja nggak bisa kayak gitu ya. Lebih baik Anda memposisikan pada posisinya. Kenapa? Ketika nanti sudah memiliki alih K3 umum dan juga punya sertifikat-sertifikat yang lainnya begitu nanti diuji minta membuat inspeksi atau laporan IBPR atau GSA nggak bisa. Bisa jadi sertifikat yang lainnya juga dicurigai gitu ya. Wah ini sertifikatnya benar apa nggak nih kan gitu. Seperti itu. Sama halnya ketika kita mengejar untuk mendapatkan sertifikat yang banyak kan ada juga tuh lembaga pelatihan ikut satu hari bisa dapat lima sertifikat ya. Trainingnya berapa lama gitu kan. Trainingnya aja berapa jam tapi lima sertifikat didapatkan gitu ya. Jadi itu juga yang tentunya juga mungkin kalau ada bapak-bapak atau rekan-rekan yang praktisi HRD saya yakin memahami itu. Kalau kita melihat hanya sebatas formalitas ya buat apa kan gitu ya. Oke kalau tidak ada pertanyaan saya masuk pada sesi pembahasan atau penjelasan terkait dengan unikompetensi ya Bapak ya. Ijin Pak Dasri. Oke silahkan Pak. Ijin Pak. Dalam hal ini Pak terkait masalah tulisasi tentang K3 umum ya kalaupun saya nanti ada salah mohon diarahkan Pak. Oke silahkan silahkan Pak. Jadi dalam hal ini intinya analisa area unit kerja dan apa yang harus kita lakukan sehingga itu nantinya untuk pencegahan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau 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 saya analisa tadi pengembangan kita analisa kita yang bisa untuk menjaga semuanya itu safety. Mungkin itu Pak ya. Betul-betul Pak. Ya artinya kalau kita berbicara sebagai keselamatan itu luas Pak. Ya itu luas. Ya artinya keselamatan diri sendiri ya keselamatan rekan kerja keselamatan orang lain keselamatan aset keselamatan lingkungan itu cukup luas. Namun apa yang harus dilakukan oleh seorang pengawas ya apa yang harus dilakukan sebagai seorang K3 orang-orang itu bukan sebagai eksekutor ya. Jadi kalau ahli K3 itu atau praktisi K3 itu itu memang ya tadi perannya ya sebagai penghubungan sahabat saja ya sebagai konsultan. Tapi apa jadinya kalau misalnya kita sebagai praktisi K3 juga tidak bisa menjadi jembatan antara perusahaan dan pemerintah. Benar Pak. Betul Pak. Betul Pak. Ya harus kita apa namanya pahami dulu. Sehingga peran fungsi tanggung jawab kita itu bisa lebih kita pahami. Betul Pak. Siap Pak. Siap. Mengerti Pak. Sudah mengerti Pak. Siap. Selanjutnya untuk masuk atau mengikuti proses uji kompetensi Bapak disini saya akan jelaskan ya terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan ya untuk mengikuti ahli K3 umum. Di sini nanti saya akan jelaskan terkait dengan ahli K3 umumnya. Oke. Mudah-mudahan bisa ahli K3 umum semua ini. Amin. Amin. Oke. Ini adalah kita nanti akan menggunakan LSP TTI Pak ya. Tenaga Teknik Indonesia ya. Nah jadi kita akan menggunakan LSP ini. Ya jadi nanti Bapak-Bapak diminta untuk mengisi formulir ini Pak. Ya. Nama NIC ya atau nomor KTP ya. Bukan NIC kepegawaian ya. Tapi KTP ya. Tempat tanggal lahir ya. Jenis kelamin ya. Nggak kebawa. Kemudian data pekerjaan sekarang ya. Bapak bekerja. Saat ini di perusahaan apa atau industri apa. Kemudian di sini ada sertifikasi kompetensi ya. Ada sertifikasi sertifikasi ulangan. Nanti ini tinggal di linkari saja ya. Mana yang sesuai. Nah. Ini adalah 13 unit kompetensi yang harus dipaparkan. Salah satu dari 13 unit kompetensi ini Bapak belum kompeten berarti belum kompeten sebagai ahli ketiga umur. Ya. Jadi harus benar-benar bisa memahami. Bisa menjelaskan. Bisa mengimplementasikan. Bisa menganalisa. Ya. Bisa mereview. Bisa membuat programnya. Ya. Bisa melakukan improvement. Ya. terkait 13 unit kompetensi ini. Ya. Salah satu Bapak tidak bisa berarti tercancel untuk mendapatkan kompetensi atau pengakuan sebagai ahli ketiga. Karena ini adalah paketan. Paketan. Ya. Harus memenuhi 13-13-nya. Baru dinyatakan ahli ketiga. Kemudian persyaratan dasarnya adalah pendidikan minimal D3. kalau ada yang pendidikannya SLTA berarti sudah harus memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai praktisi ketiga. Ya. Atau sebagai supervisor ketiga. Kemudian memiliki sertifikat pelatihan. Ini nanti akan diterbitkan dari lembaga pelatihan. Ya. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi teknis atau berpengalaman kerja di bidang minimal 2 tahun di tempat kerja sebagai praktisi ketiga. Kalau sudah ada pengalamannya berarti gak perlu ikut pelatihan lagi. Kemudian fotokopi KTP pasport terbaru berwarna merah latar belakang ukuran 3 kelimpat dan CP Bapak nanti tanda tangan di sini admin LSP atau admin TK nanti akan menandatang di sini. Sampai di sini ada ditanyakan APL 1? Pak, izin Pak mau bertanya Pak. Silahkan. Pak, untuk yang terhadap data pekerjaan itu kan dalam bulan ini saya habis kontrak di perusahaan tempat saya bekerja jadi saya ada tawaran di tempat yang baru itu bisa gak saya masukin nama perusahaan yang baru ini, Pak? Boleh yang perusahaan lama juga boleh gak apa-apa Biar ibarat biar sinkron nanti kan, Pak Tapi sudah masuk di perusahaan yang baru? Insya Allah hari Senin nanti interview saya, Pak Oke, oke Yakin udah masuk gitu? Insya Allah, Pak dengan kemampuan saya Insya Allah keterima nih, Pak Insya Allah kita doain bersama saya sudah ikut alihkan tinggi lagi di online gitu atau di tribut siap, Pak siap, siap, siap makasih, Pak oke, yang lain yang lain ada tanyakan mungkin bos ini mungkin saya terus ya Pak Edrim mancing-mancing biar yang gak sepi mungkin yang lainnya lah ayo atau ini aja saya panggil Pak Agus Sinju Pak Sinju Agus jangan malu-malu, Pak nanti malu-malu kata orang apa? sasar, Pak hadir, Pak hadir, hadir hadir jadi izin, Pak Dasril siap iya jadi paparan dari Bapak udah saya dengar semua jadi memang saya cermati saya resapi yang Bapak sampaikan jadi memang saya heati, Pak yang Bapak sampaikan tadi udah saya heati jadi kalau untuk A-K-3 umum ini nanti seadanya nanti di perkebunan kita implementasi ke perkebunan itu kaitannya A-K-3 umum ini kan itu sangat besar fungsinya, Pak ya? betul, Pak betul, Pak betul jadi memang kita nanti memang ada habis lebaran ini kita akan masuk ke perkebunan jadi kalau di perkebunan itu nanti sertifika ESPO, Pak ya? bagaimana, Pak? sertifikasi ESPO oh itu, Pak ya? ESPO ini sudah masuk di di K-3 umum ini, Pak ya? nanti salah satu pemenuhan ini, Pak salah satu pemenuhannya tapi ini masih bisa digunakan, Pak ya? jadi nanti Bapak kalau misalnya nanti dilakukan audit di dalam itu nanti akan ditanya sertifika kompetensi orang-orannya bagaimana ya? mulai dari weldernya operatornya itu semuanya nanti akan ditanyakan begitu, Pak baik, Pak baik, Pak siap, Pak ya terima kasih, Pak penjelasannya, Pak oke, ada lagi, Pak apa ya kira-kira ya Pak Olawan Pak Olawan Pak Olawan ini mewakili Kepala Kabak di Medan seluruh Indonesia Pak Olawan Pak Sumito kali ya Pak Sumito ini kan objek vital nasional ya jadi nanti bisa yang ngaudin-ngaudin apa objek vital itu Pak Sumito mungkin ini lebih kevokal kan vokal begini-begini lebih tahu ya Pak Sumito ini kan penting nih, Pak jadi Bapak udah dapet ilmu dari Pak Dasri di waktu hidup-hidup dapat tambah nih biar dapat maha guru ini suhu-suhu suhu suhu ini biar kita memang yang ini sekarang ini saatnya lagi min min derajat karena suaca terang tidak hujan jadi suhu nyamin ini di sana di diang ini untuk kegiatannya ini lagi pengeboran di PT GTP Energi ini banyak hal-hal yang antisipasi untuk siapinya dan kegiatan-kegiatan tentunya daripada keamanan sendiri itu Pak Henry dan Pak Kadri Oke kalau tidak ada kita lanjut ke penjelasan APL 2 berarti dokumen-dokumen apa yang perlu Bapak siapkan sesung nanti Pak ya nanti kalau ada yang bingung Pak Henry aja udah sebentar Pak saya sebentar ya itu untuk Bapak Ibu yang di grup ya saya sudah kirim yang tadi sempat jenggung JSA terus jenggung tadi itu saya kirim di grup terus apa-apa yang dibicarakan Pak Datri itu jenggung apa langsung terakhir jadi biar enggak lupa ya Pak Royan atau Master Suhu ini membong Pak Tati lagi terima telepon kita apa Terri Taroyan Baik TNI monitor terus walaupun dalam perjalanan luar biasa jadi terbuka sedikitnya wawasan K3 jadi yang mudah-mudahan step by step saya ingin fokus juga karena potensial itu sangat di lapangan selain-elain kan pasti kita pun tidak dilibatkan tapi setidaknya kita bisa memberikan kontribusi paham setidaknya saya punya dasar izin PNRI nanti mungkin saya bertahap step by step dan terima kasih luar biasa yang penting nanti ada apa hanjarnya nanti bisa dibagikan nanti saya akan coba mengulas lagi nanti secara personal mungkin izin nomor-nomor kontak para ahli dan teman-teman bisa di-share di grup jadi kita bisa tukar pengalaman kan yang namanya regulasi itu pasti selalu berubah tadi dibahas tadi sehingga kita akan tahu apa-apa temuan-temuan yang mungkin membuat kita bisa melengkapi apa yang menjadi standarisasi sesuai jaman demikian untuk pemenuhan kompetensi pemenuhan kompetensi itu sudah saya kirim di grup ya 13 unit jadi paper work di atas kita cukup penuh kita kirim di grup juga ya baik terima kasih saya terima kasih terima kasih ini luar biasa yang jelas ilmu K3 ini luar biasa kayaknya seharusnya belajar dari Pak Henry ini tentang K3 benar karena informasi umum aja yang saya tahu bahwa K3 ini menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan perusahaan menyelamatkan aset nah ya luar biasa kayaknya harus belajar saya sehingga kemarin begitu Pak Henry menawarkan nah ini kayaknya peluang dan kesempatan terima kasih Pak Henry dan Pak Dasri saya kan belajar banyak nih kayaknya lanjut saya menyimak terus oke 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 kita lanjut pada pembahasan yang terkait dengan unik kompetensi apa namanya yang apel 2 nya ya bapak-bapak ya oke saya sharing untuk apel 2 apel 1 oke untuk oke untuk dokumen yang perlu Bapak siapkan ya jadi disini kami juga sudah mengelis ya bukti-bukti kerja apa yang perlu Bapak siapkan sebagai bukti portopolio karena nanti proses uji kompetensi ini adalah proses uji kompetensi portopolio ya sehingga masing-masing unit kompetensi harus ada bukti kompetensinya ya jadi masing-masing unit kompetensi harus ada bukti kompetensinya atau harus ada portopolionya karena karena dalam unit kompetensi ahli K3 umum ada 13 unit kompetensi jadi kita perlu mempersiapkan minimal 13 unit kompetensi ya oke yang pertama adalah terkait dengan merancang strategi pengendalan resiko K3 di tempat kerja ya nah disini ada 13 unit kompetensi yang pertama adalah SOP perusahaan ya jadi disini yang dibutuhkan adalah Bapak bisa menunjukkan SOP apa saja yang ada di perusahaan minimal daftarnya dan satu contohnya ya minimal satu minimal daftar SOP kemudian salah satu contoh SOP yang ada di tempat kerja Bapak-Bapak ya bisa jadi nanti SOP inilah nanti akan diujikan kepada Bapak diminta untuk menjelaskan terkait dengan SOP tersebut ya diminta bagaimana Bapak merencanakan membuat programnya mengimplementasikan SOP tersebut kemudian Bapak juga diminta menyiapkan laporan GSA atau JSEA perusahaan ya namun di GSA ini harus dibuat oleh Bapak-Bapak harus ada tantangan Bapak-Bapak sebagai bukti kompetensi yang dilakukan untuk pembuktian ya bahwa Bapak sudah bisa membuat GSA ya jadi di sini nanti Bapak akan diminta bukti GSA-nya dan nanti akan ditanyakan tuh ya diminta sama asesor menjelaskan tolong jelaskan ya bagaimana tahapan-tahapan dalam pembuatan GSA ya bagaimana apa resiko-resiko yang bisa terjadi ketika muncul bahaya seperti ini di GSA jika ada misalnya contohnya resiko terjatuh ya pada saat mengoperasikan motor ya apa kontrolnya ya apa pengendaliannya supaya tidak terjatuh dan gitu ya itu dalam apa namanya GSA nantinya jadi GSA ini harus ada tanda tangannya Bapak-Bapak dalam laporan portofolio tersebut jadi Bapak-Bapak laporan portofolio ini adalah laporan yang disiapkan oleh Bapak sendiri ya kecuali kayak misalnya SOP itu bisa diambil dari perusahaan tetapi seperti GSA permit to work ya briefing harus ada tanda tangannya Bapak disitu ya tidak boleh tidak kalau tidak ada tanda tangannya Bapak di dalam laporan GSA atau PTW ya berarti itu bukan dokumen portofolio-nya Bapak ya karena dokumen portofolio adalah hasil kerja sendiri hasil kerja tim ya dimana Bapak ada keterlibatan di dalam sana nah keempat adalah absensi briefing atau absensi induksi atau safety talk selain absensinya di sini di sini Bapak harus menjadi pemateri ya Bapak harus menjadi pemateri sehingga Bapak nanti bisa menjelaskan kepada asesor materi apa yang disampaikan pada saat uji kompetensi pada pasal mengikiki safety talk ya kalau ada fotonya juga lebih bagus ya kemudian referensi nomor 5 ini adalah referensi kerja ya 2 dan 3 artinya referensi kerja ini laporan laporan yang dilakukan juga ya terkait dengan pekerjaan yang ada di unit kompetensi 5 6 7 kemudian 8 adalah keterangan kerja di bidang ketiga umum artinya artinya bapak jika masih bekerja bapak bisa meminta surat keterangan kerja sebagai ahli K3 di tempat kerja tapi kalau tidak ada mungkin ID card bed ID card atau mungkin jika tidak ada lagi ID card surat surat keterangan dari perusahaan kalau tidak ada lagi mungkin nanti surat pernyataan bahwa saat ini bekerja sebagai praktisi ketiga kemudian di nomor 10 ini adalah sertifikat pelatihan ini nanti akan diterbitkan oleh Pak Henry sertifikat lain yang relevan kalau misalnya pernah bapak ikut training-training K3 yang lain pernah mengikuti pelatihan K3 di tempat lain di perusahaan lain ini bisa dilampirkan nanti kemudian laporan kerja laporan kerja ini adalah apa tugas tanggung jawab bapak sebagai seorang K3 saya melakukan inspeksi saya melakukan observasi saya melakukan investigasi ini dimasukkan dalam laporan kerja bapak karena bapak nanti akan menjelaskan kepada asesor bahwa pak saya ini sebagai jabatan misalnya security tetapi ditugaskan sebagai praktisi K3 tugas saya sebagai praktisi K3 atau ahli K3 adalah ini contohnya adalah ini jadi harus ada bukti kerja sama misalnya security ada laporan harian pagi siang malam ada laporan dan itu harus ada buktinya harus ada evidennya kemudian foto kegiatan di lapangan foto kegiatan di lapangan ini adalah contoh misalnya ketika melakukan investigasi atau ketika melakukan inspeksi itu dipoto selanjutnya selanjutnya unit-unit kompetensi ini nanti ketika Bapak sudah menyiapkan dokumen-dokumen di atas Bapak diminta untuk mencentang yang di sini diminta untuk mencentang di kolom-kolom ini mana yang K ini centang nanti yang bawah lagi dicentang lagi sampai ke seluruhan dicentang K ini adalah kompetensi BK ini adalah belum kompeten ya jadi sekali lagi K ini adalah kompeten BK ini adalah belum kompeten ya jadi jangan sampai nanti salah salah centang gitu ya jadi takutnya kan semuanya ada 10 9 K dicentang 1 ditulis 1 kotak BK dicentang akhirnya hasilnya hasilnya jas jadi semuanya harus K harus dicentang semua di bagian K Bapak lihat di atas dari atas lurus ke bawah harus dicentang K semua ya Bapak ya Oke Baik Terima kasih Pak Nasri sudah dapat update-nya update-nya semua Oke Kemudian unik-unik kompetensi yang lain ya sama Pak ya yang penting nanti ditinggal dibaca ya yang sesuai ya nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami nanti kita berdiskusi bisa ya ini materi-materi yang terkait dengan unikompetensinya yang melaporkan hasil rancangan saat ditangkap darurat yang pasti nanti Bapak akan ditanya ya terkait dengan sistem rancangan sistem tangkap darurat di tempat kerja Bapak seperti apa saya akan dijelaskan jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam unikompetensi ini dalam KUK ini inilah nanti akan ditanyakan oleh asesor ke Bapak apakah semua atau sampling itu saya tidak tahu ya tetapi semua inilah pertanyaan-pertanyaan nanti akan ditanyakan oleh asesor ke Bapak ya terkait dengan kompetensi ahli ketiga yang Bapak ajukan ya bisa jadi nanti asesor itu hanya melihat di portopolionya saja ya nanti dari portopolionya itu nanti akan dijadikan sebagai materi uji kompetensi oke silahkan Pak Pak Essel itu kan disini ada bukti yang relevan dari BR1 sampai BR di sampingnya BR1 sampai BR13 itu yang disampingnya yang bukti-bukti yang relevan itu itu kita conteng juga Pak gimana enggak usah Pak enggak usah Pak enggak usah oke terima kasih ini enggak usah ditandain ini ya karena kan disitu kan BR1 sampai BR13 enggak usah enggak usah enggak usah yang pasti bahwa concernnya Bapak adalah melengkapi 13 unikompetensinya atau sorry melengkapi 13 poin ini itu yang sesuai dengan ini sehingga nanti akan masuk ke bawah BR1 ini maksudnya apa oh berarti SOP perusahaan gitu kan ya oke ada lagi yang ditanyakan Pak SOP perusahaan tentang SOP ini Pak SOP K3 nya atau SOP kegiatan lainnya kan banyak SOP dalam satu perusahaan SOP K3 nya ambil salah satu ya oke siap terima kasih Pak sudah memberikan ilmunya banyak beliau nih banyak tapi adanya di laptop aku menjelaskan kan adanya di laptop dokumen kayaknya yang perlu laptopnya enggak hilang Pak Henry nanti bilang adanya di laptop tapi hilangnya susah kita nanti 200 file SOP K3 luar biasa luar biasa saya hanya menyimak saya hanya mengikuti di bidang K3 saya masih sangat awam teman kerayu sama Pak Henry bikin ikut juga akhirnya saya terima kasih banyak karena tentang ilmu K3 ini menurut saya hal yang baru walaupun sudah pernah juga mengikuti pelatihan training K3 tapi di bidang itu bekerja rumah tangga yang ke luar negeri itu sudah ya jadi Pak Henry apa namanya semua unik apa semua skema kompetensi di BNSP itu ada satu unik kompetensi K3 Pak betul selalu ada K3 nya jadi tadi lagi kembali mungkin agak ke depan tadi jadi kalau kita mau jadi ahli K3 itu harus ada penunjukan dari kementeriannya itu Pak jadi tadi Pak bahwa harus ada ada dua jadi ada dua sama kayak misalnya gini Pak Pak Isal kalau kita mau menjadi instruktur di BLK ya kita harus mendapat penunjukan dari kementerian ya gitu Pak ya ya tetapi tetapi kalau kita mau menjadi instruktur profesional cukup kita mendapatkan sertifikat BNSP betul ya sama halnya dengan K3 kalau kita pengen menjadi profesi K3 yang profesional ya kita apa namanya cukup mendapatkan sertifikat BNSP kalau kita mau menjadi praktisi K3 yang mendapatkan penunjukan ya dari pemerintah ya kita harus mendapatkan SKP tetapi untuk mendapatkan SKP harus mengikuti pelatihan alih K3 umum yang 12 hari Pak itu berbeda jadi ya sama kalau Bapak mau mendapatkan kita mau mengajar di BLK misalnya nih itu gak bisa TOT 3 hari 4 hari harus 3 bulan suaranya kurang jelas Pak Henry saya ulang ini baru jelas keumpamannya sudah Pak Faisal BNSB sertifikat pengajar bisa ya pakai ini Pak Datri kenapa Pak kenapa Pak Pak Endri umpamannya sudah mengikuti ini dapat sertifikat terdapat juga pengajar misi materi K3 bisa ya sudah bisa jadi jadi gini Pak jadi untuk pengajar sama asesor itu instruktur dan asesor itu sama-sama ilmunya Pak dua kompetensi yang harus dimiliki yang pertama ilmu metodologi ilmu metodologi dan ilmu teknis kalau seseorang sudah punya ilmu metodologi dan ilmu teknis itu sudah sah untuk mengajar sah bukan berarti gak punya metodologi gak punya teknis gak boleh mengajar boleh aja mengajar gitu kan tetapi artinya secara regulasi dua keilmuan ini harus dimiliki jadi harus memiliki metodologi metodologi itu kalau instruktur adalah TOT jadi punya TOT sebagai ilmu metodologi ilmu teknisnya yang sama kayak gini nanti punya ahli K3 itu teknis berarti Pak Paisar misalnya sudah punya TOT sudah punya ahli K3 umum itu sudah punya kewenangan untuk mengajar di ahli K3 umum tetapi kalau mau menjadi asesor ilmunya juga dua Pak juga harus punya metodologi dan kompetensi teknis kayak gitu tetapi metodologinya asesor dengan instruktur itu berbeda kalau metodologinya instruktur adalah TOT kalau metodologinya asesor itu adalah sertifikasi asesor dan nanti ketika sudah punya sertifikasi asesor dan punya sertifikasi ahli K3 umum itu bisa nguji terkait dengan ahli K3 umum kayak gitu hanya Pak Henry pengen jadi asesor trainer instruktur siap-siap tapi kita belum bisa jadi jadi apa namanya yang ahli K3 di perusahaan sebelum ada penunjukkan dari pemerintah gitu dari kemenaker bisa Pak jadi gini untuk menjadi ahli K3 di perusahaan itu misalnya nih ada 10 ahli K3 di perusahaan ke 10 ahli K3 ini harus sertifikasi BNSP ke 10 ahli K3 ini harus sertifikasi BNSP tetapi paling tidak ada satu orang yang harus sertifikasi kemenaker kenapa sertifikasi kemenaker ini diperuntukkan sebagai sekretaris P2 K3 jadi sertifikasi ahli K3 kemenaker itu lebih diperuntukkan sebagai sekretaris P2 K3 K3 berarti apa namanya semacam kunci sinyalnya gitu yang masuk di sebuah perusahaan jadi walaupun kita udah bersertifikat K3 kalau misalnya di perusahaan itu belum ada satu misalnya 10 orang tadi belum ada satu orang yang memiliki itu belum bisa melakukan atau belum diakui gitu atau bagaimana jadi sekretaris P2 K3 ini hanya untuk pelaporan Pak jadi nanti digunakan untuk pelaporan K3 ke pemerintah jadi memang di setiap perusahaan itu ada diwajibkan harus minimal satu orang itu sebagai ahli K3 yang memiliki SKP karena itulah nanti yang ditugaskan untuk membuat pelaporan ke pemerintah seperti tadi bahwa sebagai jembatan antara perusahaan dengan pemerintah gitu Pak Pesel berarti begini ya Pak Pesel ngambil lagi yang kemenangker ya Pak Dastri sebenarnya sebenarnya peruntukannya buat apa Pak kalau memang itu mau masuk sebagai P2 K3 itu perlu tetapi kalau sebagai direktur atau manajemen nggak perlu ya nggak perlu karena yang biasanya jadi sekretaris P2 K3 itu adalah pimpinan tertingginya kesefti di dalam perusahaan itu jadi sekretaris P2 K3 nya ya jadi kalau Bapak misalnya masuk sebagai safety di perusahaan dari 10 orang Bapak jabatannya dibawa atau di tengah-tengah yaudah nggak perlu karena nanti yang paling tinggi jabatannya itu yang menjadi sekretaris P2 K3 kalau misalnya yang tinggi itu belum punya sertifikat yang dari kemenangker itu sementara yang dibawanya lagi dibawanya lagi dibawanya lagi Pak saya kebelakang Pak ya ada tahu sebentar Pak sebentar Pak saya ini dulu Pak berarti ini Pak apa namanya berarti intinya itu kalau sudah apa ikut BNSB kalau nggak kebutuhan kemenangker nggak apa-apa gitu ya Pak harusnya kita kan dalam hal kegiatan kami ini Bapak-Bapak mungkin sekedar ini kami juga sebagai konsultan di pelatihan konsultan di bukan promosi ini konsultan pelatihan LPK akreditasi dan yang membuat LSP kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kami jawab seperti beginian gitu K3-nya bagaimana kalau mau mendapatkan ini bagaimana gitu jadi awam sekali nggak ngerti kita tentang K3 tapi alhamdulillah yang Pak Rosi tadi sudah ada gambaran gitu siap baik mungkin Pak Henry bisa menambahkan atau teman-teman yang lain bisa menambahkan tentang K3 ini jadi sebenarnya saya itu bersuara itu untuk memancing yang lain ini saya kirim untuk yang P2-K3 untuk P2-K3 ini saya kirim modulnya materi di grup jadi setiap apa yang dipindahkan oleh Pak Dasri silahkan contohnya tentang P2-K3 saya kirim di grup silahkan ada dibilang kepenuhan paperwork lebih kerja atau lain-lain saya update di grup jadi biar rekan-rekan itu punya soft copy-nya ya punya soft copy-nya gitu maksud nanti yang SOP nanti saya kirimkan di grup mantap Pak Eh bangun dulu lengkap biar ini biar yang dari SNO ini gak ada yang apa namanya dinyatakan jadi jadi termasuk yang tadi di share itu form tentang uji kompetensinya nanti mungkin bisa dikirim juga ya dari yang di share Pak jadi setiap yang ada yang seperti yang apa saya buru-buru langsung mengkirim di grup jadi kita gak ketinggalan ya sebenarnya kan saya kan sudah akan tiga umum ya semua matri-matri ini kan ada tempat di saya jadi sebenarnya tapi saya bikin gini kata orang memakai kalau langsung jadi kan gak enak ya jadi saya bertahap ngasihnya gitu ada juga yang ingin Pak langsung jadi aja langsung jadi aja ya cuma sama asesor itu takutnya gini paperwalknya mana jadi yang saya di grup itu harap saya nanti dikerjakan ya paperwalk yang 15 itu diganti logonya jadi pada saat nanti mana paperwalk untuk kerja-kerja semua mana ini ada semua jadi jadi kan via zoom ya di layar ada ini punya ini kalau putus-putus nanti by form aja Pak Hendrik baik baik ya mungkin Pak 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 kalau dengan ases kalau korek Pak 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 suaranya putus-putus Pak enggak jelas dengan asesor apa istilah katanya kita buku jukubat TNC itu relax aja ya kalau kalau yang kalau yang kalau yang kalau yang ini saya pakai saya pakai dua akun saya pakai dua akun double ya Dabbing enggak dua akun dua akun pak ya bapak pakai dua akun ya double ya jadi sekarang udah bagus ya udah bagus enggak Dabbing Pak 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 Dasri udah setel ya udah dilanjut siapa oke jadi untuk ahli K3 itu banyak pak jadi termasuk ahli K3 konstruksi ya itu tersendiri lagi ya yang apa namanya sertifikatnya untuk di sektor PUPR jadi kalau di di BNSP saat ini ini ada ada sekarang yang spesifik ya artinya LSP itu harus mendapatkan izin ya izin khusus dari dari kementerian baru boleh menyelenggarakan uji kompetensinya ya sehingga seperti di sektor PUPR itu sekarang sudah memiliki sertifikat kompetensi sendiri ya jadi tidak sama dengan sertifikat yang yang pada umumnya seperti misalnya ahli K3 umum kalau seperti ahli K3 umum ini kita masih mendapatkan hardcopy-nya pak ya jadi kita masih mendapatkan hardcopy-nya mendapatkan hardcopy sertifikatnya kalau di PUPR itu sekarang sudah tidak ada lagi ya sudah tidak lagi sertifikat dalam bentuk hardcopy semuanya dalam bentuk softcopy sekarang ini saya coba tampilkan salah contoh ya sertifikat coba download sebentar pak kalau jamannya saya ikutin Alikat Tegomu kayaknya tidak berat ya punya pak dasri ini kayaknya agak ketir ya karena kalau yang dulu itu apa namanya ya memang berbeda ini sih pak berbeda artinya memang juga banyak yang artinya tidak menjelaskan secara detail ya seperti apa sih ahli K3 itu ya sehingga dianggap bahwa siapa saja boleh mengambil ahli K3 itu bisa gitu ya bebas gitu ya artinya karena disini saya juga sebagai praktisi K3 sehingga saya harus menjelaskan ya artinya pahit manisnya lebih awal ya daripada orang hanya tahu di manisnya saja pahitnya enggak gitu ya tapi begitu nanti sudah memiliki ya tidak menyadari bahwa oh seperti ini tugas tanggung jawabnya orang K3 ya jadi jangan sampai bahannya itu kita memiliki apa kita apa namanya belajar motor dulu ya belajar mobil dulu baru memiliki simpoli apa namanya kita memiliki simpolisi dulu baru belajar mobil gitu ya harusnya harus ada belajar dulu ya walaupun melalui pelatihan baru memiliki simpolisinya sama artinya kita enggak bisa memiliki setiap kompetensi dulu tanpa memiliki pengetahuannya ya sehingga harus ada pelatihan harus memiliki pengetahuan baru kita mengikuti kompetensinya gitu ini contoh-contoh yang sertifikat untuk ya ini adalah contoh sertifikat alikat 3 umum ya bapak-bapak kalau yang di LSPP 3 yang dikeluarkan ya ini alikat 3 umum ya tulisannya seperti ini ya alikat 3 umum kalau yang level operator sini operator K3 umum teknisi teknisi K3 umum nah kemudian ini adalah LSPP 3 dikeluarkan dari LSPP TTI ada 13 unit kompetensi nah disini juga perlu saya jelaskan ya bapak-bapak bahwa LSPP itu juga ada tiga ada tiga ya ada tiga apa namanya ada tiga apa namanya jenjang ya ada sorry bukan jenjang apa namanya ada tiga bagian ya apa sektor bagian ya jadi ada level 1 ada level 2 ada P1 P2 P3 ya jadi LSPP 1 itu hanya pada sektor pendidikan dan perusahaan artinya hanya bisa mensertifikasi karyawannya atau lembaga didiknya ya kalau LSPP 2 itu bisa melakukan sertifikasi pada anak perusahaannya atau kontraktornya ya kalau LSPP 3 itu bisa melakukan sertifikasi secara umum ya sektoral bisa melakukan sertifikasi secara secara menyeluruh ya bisa di perusahaan bisa di di universitas ya di kardifisi dan lain-lain namun yang bedakan adalah kalau LSPP 1 P2 itu sertifikatnya tidak bisa diperpanjang ya jadi LSPP 1 P2 itu tidak bisa diperpanjang kalau LSPP 3 P3 itu bisa diperpanjang nantinya tinggal mengirim dokumennya ya itu sudah bisa dilakukan perpanjang tetapi kalau diterbikan dari LSPP 1 atau LSPP 2 harus mengikuti diklat dulu uji kompetensi lagi baru diterbikan sertifikatnya kayak gitu jadi ini juga Bapak harus memahami itu ya sehingga nanti pada saat akan melakukan perpanjangan ya prosesnya seperti apa yang harus dilakukan kalau LSPP 3 ini ini terlebihkan kalau LSPP ini yang TT ini adalah LSPP 3 yang mana nantinya pada saat proses perpanjang itu tidak perlu lagi apa namanya ini mengikuti diklat tapi bisa langsung kita proses perpanjang tinggal menghubungi misalnya Pak Henry Pak Henry akan melakukan proses perpanjangannya nah kemudian untuk sertifikat ini kalau ini adalah sertifikat ini kelihatan yang namanya Muhammad Ari Pak ya nah ini adalah sertifikat ahli K3 Pak jadi ahli K3 konstruksi jadi sertifikat yang diterbitkan sertifikat BNSP yang diterbitkan dari sektor konstruksi ini berbeda jadi ini berbeda antara sertifikat yang diterbitkan dari sektor konstruksi dan sektor lainnya kalau sertifikat yang diterbitkan dari sektor konstruksi berlaku 5 tahun berlaku 5 tahun dan di bagian belakangnya tidak tertulis ini kompetensi tetapi tertulis bagian seperti ini terkait dengan daftar kompetensinya tidak dijelaskan secara detail disini tapi hanya dijelaskan bahwa kualifikasinya apa klasifikasinya apa kualifikasinya apa jenjangnya apa dan kopasinya apa jadi contoh ahli muda K3 konstruksi jadi ada jenjangnya kalau di sektor konstruksi terkait dengan muda media utama kalau di publik saat ini itu tidak ada adanya operator teknisi dan ahli jadi ini membedakan antara sertifikat kompetensi yang dimiliki atau diterbitkan dari PUPR atau LSP PUPR kalau dulu diterbitkan dari LPJK lembaga pengembang jasa konstruksi sekarang diterbitkan dari BNSP Bapak Bapak yang di bagian konstruksi ini yang harus dimiliki untuk mengikuti tender jadi kalau yang dikonstruksi ada sertifikat-sertifikat inilah yang digunakan untuk proses tendernya oke mungkin itu aja dulu Pak Henry sebagai penjelasan terkait dengan APL 1 APL 2 dan juga pengenalan terkait dengan sertifikasi kompetensi BNSP dan ahli K3 umum Pak baik jika masih ada yang mau ditanyakan baik Pak Dasri jadi dari pemahaman tentang SKKNI APL 1 APL 2 persentukan bisa nanti saya kirimkan recordingnya ataupun untuk di grup saya sudah kirim ya dari pada menteri itu nanti ada pembintek khusus iklat khusus training khusus yang dimana pul tiga hari ya Pak ya betul Pak jadi pul tiga hari nanti untuk kegiatan apa namanya persiapan uji kompetensi jadi yang pasti Bapak siapkan ini dulu Pak ya ini terkait dengan SOP JSA permit briefing nanti kalau misalnya formulirnya tidak ada nanti saya minta sama Pak Henry kalau tidak ada nanti kami support juga untuk formulir-pormulir ini yang pasti bahwa Bapak harus memiliki formulir ini harus bisa menjelaskan terkait dengan formulir-pormulir yang Bapak bikin nantinya ya sehingga nanti pada saat proses uji kompetensi Bapak bisa menjelaskan ke asesor ya ya sama kayak misalnya kalau Pak Pak Ishal itu melakukan uji kompetensi terhadap OTI instruktur itu ya instruktur itu harus paham terkait dengan perencanaan pelatihan ya harus paham terkait dengan silabus ya kalau kalau nggak paham terkait dengan program pelatihan silabus sebagaimana kita melakukan apa namanya pengakuan sebagai seorang instruktur yang gitu ya nah ini juga sama dengan terkait dengan K3 ya harus ada ilmu-ilmu yang harus dipahami ya khususnya di 13 ini kompetensi itu harus dipahami ya harus diketahui harus dipraktekan ya sehingga nanti pada saat uji kompetensi asesor itu benar-benar yakin ya dan percaya bahwa Bapak layak untuk mendapatkan apa namanya rekomendasi kompetensi ya oke mungkin itu aja dulu Pak Henry baik oke baik jadi tambahan dari izin bertanya Pak Rasril silahkan Pak Gus ya itu Pak JSA tadi itu Pak itu apa kepanjangannya Pak JSA tadi itu Pak Job Safety Analysis Pak ya karena tadi itu belum terangkan Job Analysis Job Safety Analysis ya itu ada Garin ada Garin Pak yang satu lagi Pak atau JSA Job Safety Environment Analysis baik Pak baik Pak terus izin lagi Pak yang Bapak sampaikan tadi yang sertifikasi yang diperpanjang atau tidak diperpanjang nah itu jadi yang untuk K3 umum yang kita diskusi ini Zoom ini itu saya identiknya ya yang Bapak sampaikan tadi yang tetap jalan terus gitu lupa nggak usah diperpanjang kan gitu kalau yang namanya sertifikasi kompetensi itu ada masa berlakunya Pak jadi berlakunya itu 3 tahun sertifikasi BNSP itu berlaku 3 tahun sertifikat kemenaker itu berlaku 3 tahun ya kalau Bapak masih berkecimpung di bidang K3 ya sertifikat itu nanti bisa diperpanjang ketika masih berkecimpung di K3 ya gitu ya nah kalau sudah tidak berkecimpung di K3 ya tidak ada berkecimpung dengan K3 sudah tidak bisa lagi ya diperpanjang saya sama Pak sebelumnya saya di manajer K3 ya di pertambangan ketika saya sudah memiliki sertifikat kompetensi manajer K3 saya sudah punya memiliki sertifikat kompetensi auditor K3 gitu ya nah tetapi begitu saya keluar dari perusahaan sekarang menjadi direktur saya mau perpanjang sertifikat saya itu sudah nggak boleh lagi gitu ya ya kenapa karena sudah dianggap bahwa Bapak sudah nggak menjabat tidak melakukan kegiatan itu lagi kayak gitu ya siapa tahu siapa tahu suatu saat ya macam saya ini Pak Agus izin Pak macam saya ini kan izin Pak macam saya ini kan terus eksis ya bekerja ya sampai nanti kapan berakhir kapan pensiun sampai berakhir jadi yang BNSP ini sertifikasi yang K3 umum ini tadi yang kalau nggak salah saya dengar tadi ada yang itu yang tidak diperpanjang Pak ya tidak bisa diperpanjang Pak bukan tidak diperpanjang tidak bisa diperpanjang ada sertifikat yang tidak bisa diperpanjang jadi misalnya diterbitkan kayak misalnya nih terbitnya dari universitas yang gitu ya atau terbitnya dari lembaga pelatihan itu sertifikatnya tidak bisa diperpanjang Pak ya tetapi harus mengikuti pelatihan ulang ya tetapi kalau yang kita nanti lakukan sertifikasi yang akan kita lakukan ini itu sertifikatnya bisa diperpanjang ya nanti Bapak tinggal mengirim CP ya sertifikat fotokopi sertifikat kompetensi Bapak dikirim ke Pak Henry Pak Henry nanti akan melakukan proses perpanjangan kayak gitu begitu Pak ya berarti memang BNSP ini tetap ada perpanjangan Pak terus Pak ya tetap Pak tetap Pak ya di dunia ini hanya ada dua yang tidak ada masa expirnya Pak ya ada dua legalitas yang tidak ada masa expirnya apa itu Pak ya KTP KTP sama surah nikah Pak itu tidak ada supaya ya betul Pak betul Pak betul itu Pak KTP sama surah nikah itu gak berpanjang itu Pak dia jalan terus tuh Pak tetapi simpolisi simpolisi ya apalagi ATM itu ada semua masa expirnya itu seperti itu seperti itu ada sertifikat ya ya Pak ya jadi insya Allah nanti sertifikat Pak itu berlatuh 3 tahun nanti setelah expir bisa diperpanjang lagi ya baik Pak baik Pak oke siap Pak bagus ya ini dari Master Pasal Sonding mungkin ada mau tambahan kalau kita sekarang pukul 11 21 lanjut lanjut siap penyimak baik 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 ya jadi nanti ada tapi ya izin Pak Datri oke lanjut Pak iya memang yang yang udah Bapak paparkan tadi itu saya nyambung Pak ya saya puas yang Bapak sampaikan tadi jadi saya memahami ya saya senang dengan Bapak sampaikan tadi Pak saya nyambung Pak gitu step by step yang Bapak sampaikan tadi saya nyambung Pak jadi itu nanti mungkin apabila saya di lapangan mungkin itu nanti akan saya terapkan yang poin-poin yang Bapak sampaikan tadi akan saya ulang-ulang Pak nanti yang udah dikirimkan juga sama Pak Endri udah dikirimkan modulnya juga itu nanti akan saya ulang-ulang akan apabila ada asesor bertanya memang akan saya terapkan sesuai dengan arahan yang Bapak sampaikan tadi oke siapa siapa iya itu Pak mungkin itu Pak oke terima kasih Pak Agus dan Bapak-Bapak semua ya oke Pak Henry ya mungkin cukup dari saya untuk hari ini Pak nanti kalau memang Bapaknya mau diikutkan diklas sebelum kita uji kompetensi nanti kita bisa apa namanya berlibatkan tapi itu nanti kita akan lakukan diklas selama 3 hari karena materi dari 13 unit kompetensi itu cukup panjang kita nanti akan mengajarkan bagaimana teknik-teknik melaksanakan kegiatan-kegiatan di 13 unit kompetensi seperti yang ditanyakan tadi Pak Agus itu apa itu GSA GSA bagaimana cara membuatnya itu nanti semuanya akan diajarkan ketika kita dalam proses diklat nanti karena proses diklat inilah mudah-mudahan bisa membantu Bapak-Bapak dalam menyiapkan portofolio dan juga nanti ketika ditanya atau diakses oleh asesor Bapak-Bapak bisa menunjukkan dan bisa menjabarkan bisa mempresentasikan kepada asesor terkait dengan 13 unit kompetensi tersebut amin siap mungkin itu saja Pak Hendri dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak untuk Bapak Dasri untuk pembukaannya ke depan ada titik khusus dari Pak Hendri untuk tahap selanjutnya yaitu mendapatkan potensi suara putus iya putus-putus suaranya Pak Hendri kurang jelas Pak Hendri suaranya Pak Hendri sekarang gimana bagus lanjut terang pak terang jelas sudah jelas 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 ya lanjut Pak Hendri ke mute Pak Hendri ke mute Pak Pak selamat mohon izin Pak selamat pas selamat jangan dibuka mic-nya Pak selamat oke ya oke ya jadi sekian dulu untuk pembukaan dari Pak Hendri hari ini untuk depan ada 3 hari khusus 13 unit ke pretensi yang kita adakan jadi untuk yang sudah saya kasih semua di grup maupun yang sebelumnya itu sebagai depan paperwork ya paperwork maupun perlengkapan dokumen ya jadi ini masih panjang jadi dalam tegak depan nanti dari Pak Dati akan bimbing kita jadi untuk hari ini atau yang kurang jelas ataupun sebelumnya nanti bisa lewat WA di grup di Jabri dengan saya itu aja dari saya untuk para peserta jadi nanti di grup nah mengenai yang tadi saya di grup ada namanya audit audit SMK3 nah itu saya ada pembelajaran audit SMK3 hari minggu malam minggu minggu siap itu ada pembelajaran tentang audit SMK3 harapan saya nanti kalau mau kenekanku ikut semua seperti ini Pak Dasri ada ketinggalan ada perempuan peserta namanya Ibu Ratna Memburatnanya ini ketinggalan ya Memburatnanya belum masuk-masuk oke question sekarang kita tutup mungkin nanti di grup WA ya Bapak Ibu ya kita foto bersama kali ya Pak ya foto bareng kali ya kita nyalakan apa oke kita foto bersama kali ya bisa Pak Dasir foto bersama Pak Dasir izin pakai helm semuanya simbol simbol begini Pak simbol kompeten kompeten nah kita mau kompeten ya simbol gini dulu nih ini namanya simbol kompeten nih Pak 1 2 2 3 oke terima kasih Pak sama-sama Pak terima kasih terima kasih Bapak asyik 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 selamat selamat salam kompeten salam kompeten bye bye bye